Selanjutnya pemirsa, informasi mengenai pemberian bantuan sosial bagi korban banjir di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Gorontalo, perujung ricuh. Pasalnya masyarakat yang menunggu selama 7 jam, namun bantuan tidak kunjung diberikan. Pemirsa Bupati Boalemo Darwis Moridu meluapkan kekesalannya kepada petugas dina sosial Provinsi Gorontalo, karena kegiatan pembagian bantuan bagi korban banjir tidak juga kunjung dimulai. Di depan warga, Bupati mempertanyakan acara pembagian sembako yang tidak kunjung dimulai, padahal warga sudah menunggu sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore untuk mendapat bantuan berupa beras. Pembagian bantuan tertunda hingga lebih dari 7 jam karena menunggu kedatangan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Darwis menilai hal ini menyiksa masyarakat yang sudah menjadi korban banjir. Melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo, Ruslin Limalo, warga kemudian diminta pulang untuk menunggu bantuan di rumah mereka masing-masing. Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang tiba di lokasi pembagian bantuan tidak lama setelah Bupati Boalemo Darwis Moridu meninggalkan lokasi menegaskan. Ia terlambat tiba karena harus menghadiri acara serupa di desa lainnya. Ia membantah adanya masyarakat yang kecewa atas keterlambatannya dan acara pembagian bantuan tetap dilaksanakan. Lebih lanjut ia menyindir sikap Bupati yang dinilai tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat. Masyarakat mana yang susah? Coba kau tanya ke masyarakat mana yang susah. Ya justru itu saya jangan tanya ke saya, saya tanya ke masyarakat. Masyarakat dipersulit ya, masyarakat merasa susah nggak dengan terlambat-terlambat. Dan saya kesini sudah terjadol bukan karena main saya terlambat. Saya ke Unusari, ke Unusari Tani, jalan ke pusat dan jauh. Dan di sana masyarakat juga tanya. Jadi kalau guliah bertanya seperti itu, tanya ke mana masyarakat? Mungkin masyarakat masih banyak menurut saya. Jadi kalau jadi pejabat janganlah, hindarilah kata-kata yang mempropokasi rakyat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.